Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih syedina Muhammad wa ala alaih syedina Muhammad Perkenalkan, saya Yuga Andrian Salah satu dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniorial Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Berdasarkan hasil penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pada kesempatan kali ini, tim kami mengusulkan judul Sekolah Advokasi Pemuda Papua, Sa-Papua sebagai upaya pencegahan perilaku radikalisme berbasis sara Kita ketahui bahwa persoalan radikalisme di Papua harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia Seperti kasus yang terjadi di Surabaya yang berujung pada isu sara dan secara tidak langsung berbas ke daerah Papua Persoalan radikalisme di Papua merupakan ancaman yang sangat nyata Yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia Kemudian, tujuan dari pengabdian ini Yang pertama, pengabdian ini didasarkan atau lahir dari penelitian terbaik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kemudian, kita jadikan suatu pengabdian Yang kedua, mendukung ketercapaian indikator kinerja utama nomor 7 Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemudian, ada pun tujuan yang selanjutnya Yakni, meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat Yang diharapkan dapat meningkatkan terlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan Tujuan yang terakhir dari pengabdian ini Yakni, mendapatkan rekomendasi kebijakan dari tingkat program studi hingga tingkat nasional Dalam implementasi pengabdian pada masyarakat melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Swasta Serta mempercepat penerapan dan memanfaatkan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi swasta Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Untuk memamparkan proposal program pengabdian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi Swasta Yang berjudul Sekolah Advokasi Pemuda Papua, Sa-Papua Sebagai upaya pencegahan perilaku radikalisme berbahasisara Fasta wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan